Tidak bisa dipungkiri bahwa budi daya magot BSF di tempat terbuka seperti ini pasti akan mengunang datangnya serangga lain, termasuk lalat rumah atau lalat hijau, karena pada dasarnya memang itulah makanan mereka. Namun bedanya, lalat rumah sama lalat hijau tidak pandang bulu. Mau itu makanan atau bahan organik yang baru atau yang sudah membusuk, asalkan ada bau, mereka pasti akan menghigapinya. Tetapi tidak dengan lalat BSF. Karena lalat BSF hanya akan mendatangi materi organik yang sudah membusuk, itu pun bukan untuk mereka makan, tetapi untuk meletakkan telurnya di sekitar materi organik tersebut. Itulah kenapa jarang sekali kita melihat lalat BSF berkeliaran dan bukan penyebar kuman atau bakteri, karena mereka tidak memakannya, dan meletakkan telurnya pun bukan di atas makanannya, tetapi di sekitarannya. Seperti yang sudah saya bilang barusan, asalkan ada bau, mereka pasti akan datang. Jadi dengan mencegah keluarnya bau dari bahan organik tersebut, akan mengurangi datangnya serangga atau lalat lain. Makanya setiap kali saya menambahkan makanan untuk maggot BSF, saya selalu menutupinya dengan sebagian tanah atau medianya secara merata. Menutupinya tidak perlu terlalu tebal, yang penting keseluruhan bagian dari makanan maggot sudah tidak terlihat tertutupi oleh tanah. Atau bisa juga menutupinya dengan kompos, sehingga media maggot BSF ini nantinya bisa digunakan untuk tanaman. Hal ini cukup mampu untuk mengurangi datangnya lalat lain karena tanah dan juga kompos mampu meredam atau menahan keluarnya bau. Beberapa makanan maggot ada yang baunya luar biasa sekali ketika mulai membusuk, sehingga cepat sekali mendatangkan lalat lain. Kedepannya nanti sambil kalian perhatikan mana saja materi organik atau makanan maggot yang baunya bisa mendatangkan lalat lain. Contohnya seperti kubis dan sawi putih, karena ketika mulai membusuk, baunya akan cepat sekali mendatangkan lalat hijau. Jadi untuk kubis dan sawi putih ini saya letakkan di bagian paling bawah. Kemudian untuk tomat, melon, dan buah-buahan lainnya tidak begitu disukai oleh lalat lain, jadi saya letakkan di bagian atas. Selain itu, hal ini bisa membuat kita merasa nyaman saat berada di tempat, karena bau dari materi organik yang belum terurai tidak keluar. Cara ini saya ulangi seterusnya setiap kali menambahkan makanan maggot BSF. Untuk perbedaan larva BSF dengan lalat lain sangatlah jelas. Saya yakin, hanya dengan melihat dari video ini, kalian pasti sudah bisa membedakannya, mana yang larva BSF dan mana yang larva lalat lain. Dari corak, warna dan gerakannya terlihat sangat berbeda. Ukuran larva tidak jauh berbeda dengan ukuran lalatnya. Di usia dewasa, larva BSF jauh lebih besar daripada larva lalat lain. Seringkali, setiap saya memanen maggot, saya mendapati beberapa larva lalat lain. Namun saya tidak mempermasalahkannya, dan apakah larva lalat lain itu berbahaya? Apakah aman jika diberikan kepada ternak? Saya beri contoh seperti jentik nyamuk. Sudah dari dulu, banyak orang yang menggunakan jentik nyamuk sebagai pakan untuk ikan ukuran kecil. Karena jentik nyamuk mempunyai kandungan protein sebesar 56%, bahkan lebih banyak daripada maggot BSF. Namun ketika jentik nyamuk berubah menjadi nyamuk, nah itu maksud saya. Saya pribadi menganggap, semua hewan yang berada pada tahap larva adalah sama. Perlu kita garis bawahi bahwa bukan larvanya yang menyebarkan kuman, tetapi lalatnya. Karena larva juga termasuk ke dalam organisme pengurai, sama halnya seperti daging. Bahkan larva lalat lainnya pun juga saya berikan ke ayam saya. Dan sejauh saya melakukan budi daya maggot BSF ini, ayam saya tidak kenapa-kenapa, begitu pun dengan saya. Yang perlu kita lakukan adalah mencegah sebisa mungkin agar larva lalat lainnya tidak begitu banyak yang menjadi lalat. Sama halnya seperti jentik nyamuk dengan nyamuknya. Jaga kebersihan diri, selalu cuci tangan setelah selesai beraktifitas. Semoga bermanfaat, bagikan ke temanmu yang belum tahu perbedaan larva BSF dan bagikan juga pendapat kalian di komentar. Like kalau suka, sampai ketemu di video berikutnya dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!